Intro Selamat bertemu kembali di Sintronic Channel Di hadapan kita sudah ada simulator Fluid Sim Mana yang akan kita diskusikan saat ini adalah Sebuah diagram ponematik atau hidrolik Masih tentang punch Tetapi disini ada diagram pengamannya Jadi maksudnya diagram pengamannya itu adalah Umumnya yang disebut dengan punching atau punch atau mesin-mesin pembentukan Itu selalu berhubungan dengan tekanan yang besar Jadi gaya yang besar pada peralatan tersebut Jadi yang saya masukkan disini adalah bahwa kita bekerja dalam Untuk mesin yang punya pertekanan besar ya Sehingga seorang operator yang umumnya Bekerja misalnya memasukkan pelat logam di bawah alat punch Atau untuk pressing body ya Body mobil katakan Itu sangat berbahaya kalau mereka masih begitu memasukkan Kemudian tanpa mereka sadar menurunkan Jadi mengaktifkan mesinnya ya Dan itu bisa membahayakan operator Nah untuk itu Yang sekarang akan kita diskusikan adalah Sebuah peralatan yang aman ya Jadi artinya ini masih sederhana ya Dimana seorang operator pada waktu melakukan tugasnya Setelah memasukkan pelat Atau memasukkan bahan mentah yang akan dibentuk Atau akan dipunch Dilobangi Itu tangan operator tidak boleh masuk Kadang-kadang kita lupa Tangan satu mesin megang pelatih Satu sedang menekan tombol Atau Menggerakkan handle Nah untuk itu Yang harus Yang kita lakukan ya Kebanyakan mesin-mesin itu adalah Mesin-mesin untuk mengamatkan adalah bahwa Si operator akan bisa mengoperasikan mesin press Atau mesin punch itu Kalau kedua tangannya menekan tombol Atau kedua tangannya Mengoperasikan dua buah handle Kalau hanya handle yang kiri Tangannya kiri Dia tidak akan bisa operasi Punchnya tidak akan mau turun Tidak akan mau bekerja Atau press body-nya Baru setelah handle yang kanan Yang dipegang oleh tangannya kanan Digerakkan Maka dengan dua-dua handle tersebut Baru dia bisa operasi Tentang handle Atau push button Kita bisa pakai Misalkan kita bisa pakai suatu peralatan Misalnya contoh seperti ini Ini sebuah push button Kita lihat push button ini Itu sama ya Dengan Ini adalah DCV Tetapi bekerja dengan push button Umumnya yang dipakai push button ini Adalah untuk tekanan-tekanan Ya agak rendah ya Atau tekanan hidrolik Atau tekanan pneumatik ya Sehingga Pelawanan di sini Tidak terlalu besar Sehingga Operator mungkin Menggunakan Ibu jarinya Metonekan Dan itu akan memakan Energi Jadi mungkin Kalau berkali-kali dilakukan Akan Akan capek ya Timbul suatu Bisa timbul masalah Ya Di operatornya akan Mungkin merasa nyeri ya Pada push button Tetapi ini umumnya dipakai pada Mesin-mesin yang Tekanannya Ya atau mungkin Mesin kecil ya Tekanan udara Atau tekanan ulinya Lebih kecil Ini bentuk push button ya Ini ada pipa-pipa Ya Yang sama dengan Kalau kita lihat pada Push button Sistem pneumatik Maupun neutrolik Ya Nah kita kembali ke diagram ini Ya Diagram ini adalah diagram Yang sudah kita Buat saat yang lalu Ya Ini saya pindahkan kemari Ya Kemudian saya putar Rotate Eh Supaya dia menghadap ke bawah Ya Sebagai ilustrasi Bahwa ini adalah sebuah Apa Punch Atau press ya Mesin press ya Kita coba Kita operasikan Benar ya Turun Dan kembali naik Ya Nah disini Yang harus kita Yang akan kita pakai adalah Dua buah Anu ya Dua buah DCV Ya Tetapi karena saya Hanya bisa memakai Satu mouse disini DCV tekan yang seperti ini Ya Misalkan kita tekan disini Tekan Ya Kalau kita lepaskan Dia lepas Saya tidak bisa memakai mouse yang kedua Untuk Sebagai contoh Ya akan saya pakai Dua buah push button Ya Seperti yang tadi pertama Pada awalnya Kita Sudah diskusikan Bahwa akan dipakai Dua buah push button Nah untuk itu Saya menghapus ini Ya Saya mengganti push buttonnya Dengan sebuah push button yang Yang bukan push button ya Jadi dia seperti skakel ya Skakelar ya Jadi kalau disini tekan Dia tidak akan kembali Ya Jadi yang akan saya pakai adalah Sebuah DCV 3 per 2 Tetapi Disini kita lihat itu Fix ya Alatnya Nah ini ya Ada kunci ya Penguncinya Ya Karena begitu saya tekan Ya Maka dia akan Tidak akan kembali Kecuali kok saya tarik dia kembali Ya Saya butuhkan ini dua buah Ya Karena tadi saya dikatakan bahwa Ehm Dibutuhkan dua push button untuk Supaya si operator Apa Sibuk kedua tangannya Ya Tidak satunya bebas Ya Sehingga Itu membahayakan Ya Karena tangannya mungkin bisa Dibawa Dibawa Berada Berada di bawah punch ini Atau mesin press ini Sehingga Mungkin Akan terjadi kecelakaan Ya kita coba dulu sekarang Ya ini tetap ya Yang saya pakai 3 per 2 Tapi dia Modelnya adalah Yang disebut Dengan pengunci ya Jadi locking ya Jadi kalau ditekan Dia tidak akan kembali Ya Mudah-mudahan Berhasil Coba kita coba ya Saya tekan dulu satu Ya Saya pakai cat tangan kanan saya Belum bergerak dia Ya Ya Tetapi ini cuma asumsi saja ya Ini harus push button ya Kalau dia bukan push button Kalau seperti ini Tangannya Tangan si operator Masih bisa Menggapai-ngapai Masuk di bawah mesin ini Ya Setelah tombol kedua Ditekan Baru terjadi Pergerakan Ya Jadi saya matikan lagi Ya Saya matikan lagi Nah Tadi saya katakan Alasan saya adalah Saya hanya bisa Karena saya pakai satu mouse Saya hanya bisa Untuk ditekan Untuk ditekan ya Tapi begitu saya makan satu lagi Dia tidak mau bergerak Nah Lalu saya Gerakan seperti ini Jadi Ini adalah Sistem pengaman Pada Mesin punch Atau Mesin Press Ya Jadi yang dilakukan adalah Memakai dua buah Push button Ya Baik Jadi kita lihat push button tadi Seperti pada awalnya Kita melihat push button Yang pakai jempol Ya Kita Apa Ya Artinya pakai Ibu jari Ya Mungkin bisa kita pakai Yang lain yang lebih ringan Ya Mungkin kita bisa pakai yang lebih ringan Nah seperti ini Ya ada handle nya Ya handle kecil Ya ini adalah Sebuah DCV Tapi pakai handle kecil Ya Sehingga Ini mungkin lebih ringan ya Karena ada handle nya Lebih ringan Ya Tentunya dengan Kemampuan Termasuk tergantung Kemampuan Si mesinnya ini Dan operatornya Ya Mungkin Dan Ini adalah handle kecil Ada lagi yang dipakai Umumnya yang dipakai pada mesin-mesin Seperti Apa Forklift Dan sebagainya Kita lihat Di handle seperti ini Besar ya Saya lupa ini Saya mengambil dari Perusahaan apa Saya hanya Procesi di internet Tapi sepertinya Ada perusahaan yang membuatnya ya Saya lupa Siapa ini Ini lihat ini handle nya ya Kita mungkin pakai dua handle ini ya Kalau dua handle ini Sudah DCV di bawah ya DCV Tapi dikerjakan oleh Kalau dua handle ini ditekan Kita operasikan Baru dia Si Apa namanya Rod ini akan Apa Aktuator ini akan Berfungsi Kira-kira Seperti itu ya Jadi itu Cara kerjanya Nah Kalau kita misalkan inginkan Ininkan Kecepatan ya Kita sudah tahu pada saat yang lalu Kemudian Bagaimana kita bisa mengaturnya Nah ini kalau pakai handle Apa namanya handle ya Sistem Pneumatik maupun hidrolik Jadi Si operator mungkin sangat dekat Sangat dekat dengan ini ya Nah kalau mesinnya besar Mungkin mesinnya besar Mungkin Kita membutuhkan suatu Sistem operasi Yang di Yang dikombinasikan dengan Sistem listrik Itu nanti akan kita diskusikan Pada saat Saat Mendatang Saya kira Demikian Terima kasih telah menonton